Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945 setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Namun, sejarah sebelum Indonesia merdeka dinilai masih belum lengkap dengan tidak adanya bukti tertulis, banyak peristiwa penting yang terlupakan. Buku dengan judul KNIL Perang Kolonial di Nusantara dalam catatan Perancis, yang diluncurkan di Gramliakrin Indonesia dengan detail mengulas perilanan sejarah operasi militer Belanda di Nusantara pada tahun 1830 hingga Indonesia Merdeka. Buku yang ditulis Jenny Rocher Iwan Santosa ini menceritakan para prajurit bumi puter di KNIL yang menjadi bagian penting dari konsolidasi wilayah Nusantara sesudah era kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. KNIL, yang artinya tentara kerajaan Hindia Belanda, diceritakan Iwan Santosa. KNIL dibentuk Belanda untuk mempertahankan keamanan di wilayah kekuasaannya. Pada saat itu, setiap kapal Belanda yang berlayar kelawatan wilayah penjajahan di Afrika sampai Tupang dibekali dengan tentara. Hal itu mengantisipasi munculnya serangan dari pembayak laut. Seiring perkembangan, KNIL kemudian dibentuk pada tahun 1830, usai terjadinya perang di Penogoro. Di dasari, apa yang kita bicarakan ini harus dipertegas. Sebelum KNIL jadi, tentara Belanda sudah ada sejak zaman VOC. Setelah perang di Penogoro usai, pada 4 Desember 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan keperusahaan yang dinamakan Algemini Order Forehead Nederland Oost Indies Ledger, di mana ditetapkan pembentukan suatu organisasi ketentaraan yang baru untuk Hindia Belanda, yaitu Tentara India Timur. Dan pada tahun 1836, atas saran Raja Wilhelm I, tentara ini mendapat predikat Konin Leach, jelas Iwan Santosa saat berbincang dengan Merdeka.com usai peluncuran buku KNIL. Prajurit yang tergabung dalam KNIL ini tidak hanya tentara Belanda, melainkan berasal dari Perancis, Suis, dan negara-negara lain melalui proses perekrutan. Prajurit semula dijanjikan dengan upah hidup yang layak, meskipun setelah di Indonesia upah yang dijanjikan tidak sesuai dengan keyataan. Tidak hanya tentara luar, belakangan banyak putra bumi yang memilih bergabung dengan KNIL. Dari komposisi ras asal Nusantara yang dikatakan C.E. Jesusius, sebanyak 50 persen adalah orang Jawa, dengan orang Sunda mencapai 5 persen yang pada tahun 1929, KNIL berkekuatan 37 ribu prajurit, lalu orang Manado termasuk suku-suku Minahasa sebanyak 15 persen. Ambon Lis mencakup pulau Nusa Laut, Haruku, Saparua, dan wilayah Maluku Selatan sebanyak 12 persen, dan kelompok timori yang mencakup meluduk Sabu dan Rote sebanyak 4 persen, dari keseluruhan prajurit KNIL terang dia. Pasca Perang Dunia II, KNIL menggelar dua operasi militer besar di tahun 1947, dan 1948 atau Aksi Polisionil I dan II, yang disebut pihak Republik Indonesia sebagai agresi militer I dan II. Pasukan KNIL dan Serdadu Ambon didutuh melakukan kekejaman perang selama aksi polisionil di Jawa dan Sumatera. Upaya Belanda berkuasa kembali di koloni Hindia Belanda gagal total, dan Kerajaan Belanda mengakui kedolatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Pada tanggal 26 Januari 1950, beberapa unsur KNIL yang tergabung dalam Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, menggelar upaya kudeta yang gagal di bawah kepemimpinan Aimon Westerling dan Sultan Hamid Al-Ghadri II. Sesuai kesepakatan, pengakuan kedaulatan, KNIL dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950, dengan pilihan bagi prajurit bumi putra untuk pensiun atau bergabung dengan Denteran Nasional Indonesia atau TNI. Pada saat pembubaran, KNIL memiliki 60 ribu personil, dengan 26 ribu anggota yang bergabung ke dalam TNI. Sisanya mengambil pensiun atau masuk ke dalam Akatan Bersenjata Kerajaan Belanda dan bertugas di Papua. Beberapa di antara mereka terlibat dalam kontijen Belanda dalam Perang Korea, yaitu pada tahun 1950 hingga tahun 1854. Terima kasih telah menonton!